Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sri Wulan Ningsi Dalam kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Virau mahasiswi semester 3 UIN SMH Banten Sri Wulan Ningsi 20 tahun Mengarang cerita menjadi korban Penculikan dan penganiayaan Sri Wulan Ningsi bahkan Membuat laporan palsu ke Polsek Menes pada 1 April 2023 Sri mengaku diculik saat Sedang menunggu bus di Halte Cimanying Kabupaten Pandeglang Untuk berangkat ke kampusnya di Kota Serang Pada sehari sebelumnya Sri mengaku dibentak para penculik Hingga dianiaya dan dicium Sampai akhirnya diturunkan Didekat SPBU Palima Kota Serang Sekarang terungkap itu semua Kebohongan Sri begitu karena takut terhadap pacarnya Yang bernama Rafli dan orang tuanya Kandit Raskrim Polsek Menes Aibtu Aan Andrian Syah Membenarkan Bahwa Sri telah membuat Laporan dugaan penculikan Namun saat ini Laporan tersebut telah dicabutnya Lantaran tidak benar terjadi Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share Seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!